Halo semuanya Halo Kenapa? Ini nih Gue mau nanya lo tapi gue nunggu kita syuting dulu nih Lo kenapa dateng ke rumah gue gak pake baju? Gue di Whatsapp Bapuput Katanya gak usah pake batik Dari rumah Ya maksudnya lo Maksudnya lo gak usah pake batik yang biasa lo pake Tapi gak telanjang juga Jadi lo dari rumah gak pake baju Kan disini gak pake batik Eh motor Sampai belakang gue mantisian banyak orang yang Ganti ya Gue nyuruh lo dateng gak pake batik bukan gak pake baju ya Gue nyuruh lo dateng gak pake batik Karena banyak banget di video-video sebelumnya Yang kita bikin soal perang makanan ini Itu yang komen kenapa pandu Batiknya gak pernah ganti Sementara gue ke meja atau jasnya ganti terus Nah untuk itulah Gue jadi punya kayak sebenernya Beban moral nih Untuk Karena ini video viewnya kan gede-gede Iya kan Masa gue gak ngasih lo hadiah sih Masa gue gak ngasih lo hadiah sih Masa batik lo Sama terus gitu Gue orang yang selalu menghargai orang lain Alhamdulillah Yoi ini dia nih batiknya Nah Ini gue beli di Citralen nih di mall nih 8 juta ya Ini 80 juta kalo gak salah 80 juta Iya 80 juta Buat dipake gue doang Iya Kokil Kayaknya lebih mahal ini Daripada apa Daripada harga diri gue Oke Setelah pandu sekarang akhirnya Tidak setengah telanjang lagi Mari kita memulai video ini Dengan tebak-tebakan Yoi Udah Sekarang gue udah main tebak-tebakan terus ya Eh lu siapin dong Makanya gue mulu Oke gua pertama nih Eh gua dulu Gua dulu Gua dulu Maritau martabak apa Yang dimakan Sama orang yang kagetan Sama PLN Gatau gua Mirah Maritau Martabak Terang bulan Terang bulan Terang bulan Iya terang Gerti gak Gak ya Dia rumahnya mati lampu Terus Nyala lagi Terang PLN Baca dulu Martabak-martabak apa yang selalu domelin orangtuanya Ini mah gampang banget Ini mau gue jawab beneran apakah Nanti lo malu lagi kalo Iya udah gapapa kan Iya elah gampang banget gue sumpah aduh Martabak badu Iya Gila gampang banget Gampang-gampang Ini gak jelas banget sih Gampang-gampang asli Ini Eh martabak-martabak apa Yang Masih dirancur Yang dimakan sama zombie Martabak apaan Martabak bangkai Martabak bangkai Kita akan review Martabak Kita akan membandingkan martabak-martabak Terus di akhir video akan kita ranking mana yang paling else Let's go Yang pertama Martabak San Francisco New concept New concept Buyung Apa tuh artinya tuh? Konsep baru dari buyung Apa sih Ini kita liat dulu kotaknya ya Kotaknya kecil Larnanya hitam Oh dikasih nafas Oh biar martabaknya bisa nafas Gak biar akhirnya Auranya keluar Apa sih Apa sih Apa sih yang keluar Uap Ya uap gitu Auranya keluar Lo pikir martabaknya enak indigo Gitu lah Aura Gak biar keluar keluar Jadi ini mah enak gitu kan Black forest Black forest Black forest Black forest Dari Tart Biasanya kan kalo Tart kan By the way sekali lagi ya kita harus jelasin Review kita gak dibayar Betul Ini review paling objektif Bener-bener Real gak dibayar Real gak dibayar Kalo enak kita bilang enak Gak enak Kita bilang gak enak Tidak dibayar Tidak di-endorse Ya kita dibayar Tapi rata-rata coklat Rata-rata coklat Dengan krim sebanyak itu Dengan coklat sebanyak ini Gue kira manis banget Gak taunya enggak ya Enggak Menurut lo gimana Enggak 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 lembek parah juga ininya Apa sih ini Ini namanya tepung bahan abisnya Oh iya terigunya Nyebutnya apa sih ini Bahannya ya Iya bahannya Gimana menurut itu rasanya kapan? Oreo gitu sih nih Black forest sih sebenernya Black forest itu dari krimnya kayaknya Krim dengan campuran coklatnya Yang beti-beti itu apaan tuh? Krimnya Iya Itu rasanya rekomen ya Dari Martha Baskar Enak banget Kalo gue bisa deskripsiin Deskripsiin Coklatnya itu gak terlalu pahit Tapi gak terlalu manis Jadi jatoh di tengah-tengah Krimnya itu bikin Rasanya tuh jadi lebih penuh di mulut Krimnya tuh Bikin agak berasa lebih penuh di mulut Jadi kita dapat tekstur Dimana terigunya kalo kita gigit tuh lembut ya Gak keras gitu ya Pas kita gigit kayak masuk ke dalam gitu Ditambah dengan krimnya Itu bikin satu mulut tuh Penuh gitu Dengan tekstur yang beda-beda gitu Jadi itu yang bikin Martha Baskar ini enak Tapi gue malah gak terlalu berasa coklat Gak manis sih gak apa-apa Tapi gue sebenernya pengen Pengen lebih ngerasain coklatnya gitu Coklat Karena dari penampakannya ini Eh tampakannya ditampilannya sih Iya tampilannya ya Dari penampakannya hitam kan Hitam kan Ada pasti coklat penuh Tapi ternyata Lebih kuat di ininya Lebih kuat di krim ya Krimnya lebih basah Oke harganya ini Untuk setengah loyang ini ya Satu loyang Satu loyang Satu loyang ini Rp60 Oke yuk lanjut Ini martabak Bos Gokil Mau jadi bos beli martabak ini Hehehe Bos Martabak bos Wih Ini kalo dari bentuknya Dia potongannya tuh lebih tipis Daripada Lebih apa ya Bede ya Lebih persegi dari Cara buat potong-potongannya ini Iya dibandingin tadi yang Punyanya martabak San Francisco ya Kita liat ini dari Buset Liat banget ya ini Dalaman ini Ini kuit bawahnya gak Gak apa-apa Wih ini ada keju Ada kacang Ada coklat ya Ini mungkin istimewanya Istimewanya kali ya Istimewa semua yang martabak ya Cuman gue Kalo gue terus terang Gue lebih prefer Gue lebih pengen punya martabak Yang gampang dipegang Ya gak sih Gampang di Teg gitu ya Kalo ini dari situnya aja Gue gak tau karena kelamaan di box Atau emang Dibuatnya seperti itu Tapi kita megangnya susah Ya kan Jadi kalo misalnya kita mau nongkrong sama temen apa segala macem Belepetan pasti Ya kan tangannya kan Ya kan Pasti gak bisa nih Gak enak kayak buat kalo lagi ngedate apa segala macem gitu Karena Dia Beleberan banget Tapi kita cobain rasanya ya Satu yang langsung berasa tuh kejunya 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 berasa banget ya Dia kayaknya rasa yang paling dominant diantara rasa yang lain Kacangnya justru gak berasa Padahal disini keliatan banyak banget Ini gak ketutupan sama rasa kejunya Atau ketika kita gigit Ketutup sama Terigunya dan Keju gitu Jadi pas kita gigit Kita gak dapet tekstur kacangnya Kacang Jadi gak sayang sih menurut gue Cuman rasanya enak Sekali lagi Ya Sekali lagi gak terlalu manis Sayang banget ini Kacangnya gak Ya kurang ya Padahal enak loh kalo mata bakal ada kacangnya loh Ini enak cuman kalo gue ngerasanya Gue bisa mentok makan cuman 2 biji doang Iya gak sih? Langsung kenyang gitu Iya 2 biji kayaknya Langsung kenyang gitu 2, 3 Oke kita coba Eh kita lihat harganya Harganya Rp 85.000 Untuk Soto White Martabak berikutnya yang kita akan review adalah Martabak Bandung Raya Ini cukup terkenal juga Dia malah Ada martabak duriannya segala Iya Tapi yang kita review hari ini adalah Ovo Maltin Apa itu? Ovo Maltin tuh kayak coklat gitu Kayak Toblerone gitu Kalo ini pake Ovo Maltin Liat dong lumerannya Ini kalo orang yang makan ginian gak boleh ngantuk udah Tidur bentar ya gagetin semut Karena ini gula gila ya Itu yang terlalu panis ya Iya bener Rasanya tuh lebih tebel Ininya terigunya Lebih kuat rasa di ininya Gimana? Tapi tebal dengan terigu sih Iya lebih dominan rasa terigunya ya Maksudnya tekstur terigunya lebih dominan gitu Coklatnya justru malah gak terlalu berasa Ya terlalu berasa ya Malah agak tawar gitu Padahal seharusnya Ovo Maltin kan Manus banget Iya khas gitu rasanya Pokoknya coklat segitiga Toblerone gitu ya Oh coklat segitiga atau Toblerone Ini apa Ovo Maltin? Ovo Maltin Kotak Apa ya bentuk ya? Sele Oh sele Oh kayak nutella gitu ya? Ya Ya nutella Harganya ini adalah 150 ribu 150 ribu Ini beneran bak Iya ini mahal di Mahal di Ovo Maltin gitu ya Import mahal di coklat Martabak asli pecenongan Kalo gua gak salah nih Kalo gua gak salah ya Kayak label deh bang Martabak Bandung Asli pecenongan Pecenongan kan Jakarta kan Iya Jadi semangat lu dari mana? Iya dari Bandung sampai dari pecenongan sih Lo dari mana? Martabak Bandung Asli pecenongan Mungkin karena gini Lo orang Jakarta Aslinya Tegal Gitu kan? Gitu Iya bener bener Bandung asli pecenongan Oke Wih ini kalo gua gak salah nih ya Kalo gua salah nanti benerin aja ya Cuman yang jelas Setau gua ini pertama kali Di Martabak Bandung pecenongan ini Pertama kali mereka maduin Nutella Toblerone ke dalam Pertama kali di Indonesia Kayaknya setau gua Karena gua taunya itu pas Ragi lame rame nya di twitter Orang ngantri panjang banget Karena Ada Martabak yang pake Toblerone Dan seinget gua Ini Ini yang pertama Kalo gua salah ya Bilang di komen aja Gak seret bang Oh iya Banyak juga yang ngomong tuh Katanya kalo abis review makanan Minum air bang Biar rasanya netral gitu Buat kita gak ngaru Berasa tetep berubah deh tergabung dari ini Iya kan Buat netral Buat si air Oke Ini Toblerone Ini Toblerone Satu Dua Tiga Iya bener coklat Padahal sama-sama coklat ya Tapi kok beda ya Iya kan bener kan Beda Opomalti, Nutella, Toblerone Toblerone tuh rasa coklat tuh lebih tipis Kalo menurut gua Kayak ada min-min nya gitu Sudah Ini bener tapi yang enak lah Ini yang langsung berasa adalah Terigunya Terigunya ini jauh lebih padat dibanding yang lain-lain kita coba Bener gak? Kayak lebih tebel gitu Lebih tebel dan teksturnya gak selembut yang lain gitu Apakah ini berarti lebih buruk ya gak juga ya Cuman ini selera doang Selera Tapi ini berasa gitu kalo kita gigit Tapi ini enak banget Enak ya suka ya? Coklat ya Oke lanjut ini harganya 140 ribu Martabaknya malem-malem Ale Ale dong Oke next adalah ini martabak favorit gua Karena dia adanya di dekat rumah Dan tiap kali kita lagi meeting dirumah Atau lagi ada main werewolf Itu biasanya gua beli Namanya martabak ayung Banjung ayung Ini enak banget tuh Masih anget Angetnya lama banget ya Coba ya Coba ya Ini yang nutella Super nutella Nutella Gua lebih suka Kalo dari coklat ya Gua lebih suka nutella Daripada okomaltin Atau pun tomlera Kita coba Itu Berantakan Coklat juga Kalo ayung ini Menurut gua nih Ini gua agak subjektif ya Karena Ini emang gua suka banget Tapi gua mencoba objektif ya Ayung ini enak Karena semuanya pas Mulai dari Apanya sih namanya ini Terigunya itu Ga terlalu keras Ataupun terlalu Lembut Nutellanya juga pas Dan Ga manis juga engga Manis juga engga Gitu Jadi pas di tengah-tengah gitu Dan semuanya tuh kayak klop aja gitu Kalo buat gua ini manis tau Manis banget ya Manis banget ya Ya Lebih manis darinya si Yang bisa juga ini Iya Dibandingin yang lain Ini Ini emang lebih manis sih Lebih manis Menurut lo gimana rasanya? Ini marus ya Cuman buat lo kemanisan kah? Engga Emang gua lebih suka yang manis banget? Engga Engga Maaf bang Gua ga naksir lu ya Maksudnya Harganya Rp133.000 Rp133.000 Ya Rp2.000 nya buat akhir lagi Martabak terakhir Ini belum gua makan aja Gua udah Yakin ini enak Ini gua udah pernah makan Dan ini enak Enak Waktu gua ke Surabaya Kenapa gua bilang gitu Karena yang punya anaknya presiden Terus siapa tau kan Kalo ngomong kayak gitu Gua diangkat jadi menteri kan Menteri martabak belum ada Betul Markobar dari Anaknya Pak Jokowi ya Si Gilbas Eh Gibran Gibran Baskara Oh ini martabak Martabak yang dibuka ya ini ya Dia tipenya tuh martabak tapi dibuka Kalau ditutupin Gak gitu Kampret Jadi martabak tapi dibuka Ini martabak aurat ya Terbuka Jadi auratnya kelihatan Kelihatan Oke ini ada macem-macem nih Ini gua hampir sumpah Mantep ini Bener-bener pas nih tepungnya Gua pikir Kalo dia nggak ditutup gitu Rasanya akan lebih dominan ke coklatnya gitu Tapi ternyata enggak loh Pas-pas aja ya Bisa gitu ya Coba kita coba yang keju Yang ini Mutelnya Tapi makannya agak ribet nih Harusnya sobek-sobek gini nih Maksudnya makan satu loyang gitu kan Maksudnya makan sama temen ini Maksudnya 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 Enak-enak Maksudnya berapa nih Ini ya 9000 ribu Tuh Masuk akal Masuk akal Padahal ada tobleron ada segala macem Iya Tapi ini 9000 kan Setengah-setengah Oke Saatnya kita Memberi peringkat Peringkat Kepada martabak-martabak ini Memberi ranking Ranking Kalo misalnya Yang paling bawah belum tentu nggak enak Mungkin karena masalah selera aja kan Kalo buat gua ya Yang pertama Yang gua suka itu Peringkat pertama adalah Martabak ayu Karena deket rumah Karena deket rumah Dan gua udah emang sering banget Makan itu Tapi kalo gua pikir-pikir lagi Dengan kepala dingin Kayaknya memang bener Yang paling enak itu Ayo Ayo Yang kedua buat gua Markobar Oh ini Markobar Markobar Karena dia unik aja gitu Dia dibuka Pizza-pizza martabak Pizza-pizza martabak Dimakan Rasanya Enak lagi gitu Terus Abis itu Ini agak imbang Tapi kalo gua harus milih banget Kayaknya martabak pecenongan dulu Abis itu baru martabak bandung raya Abis itu Martabak bos Yang terakhir buat gua Martabak San Francisco Kalo lu gimana? Gua yang pertama Markobar sih Tetep Markobar Tetep Markobar Karena lu pernah dibeliin temen lu pas di Surabaya Masa gara-gara itu Gara-gara rasanya dong Tapi emang beneran enak Maksudnya dipegang juga Gak bikin tangan kotor Jadi kayak makan pizza Bener bang Makan gitu Tadi kan lumbar-lumbar semua Iya bener sih Tadi kan Kalo ketiduran dikit kan Yang kedua gua ini sih San Francisco San apa? San Francisco San Francisco San Francisco iya Itu Yang ketiga ini sih Tela itu ya main sih? Ayung Ayung Nutella Terus ini yang Benu Raya Mungkin martabak bos terakhir Martabak bos itu terakhir Martabak bos itu terakhir Genial ya martabak bos Oke karena ini episode spesial Kita kedatangan juga Salah satu youtuber Martabak Yang suka review makanan Gak kira tukang martabak Gak youtuber suka review makanan Tapi subscribernya kecil Cuma 50 ribu Itu gede bang gue 3 ribu Lo kok ga naik-naik sih? Di tiap video di description gua kasih link lo lo Naik-naik Sumanto Sumanto Itu naik Naik Tapi gua ga pernah update update Ga pernah bikin video Mantus ya Oke Anissa Cisa Silahkan kesini Yoi Tepuk tangannya Masa Mba Simba cuma 2 kali Tepuk tangannya Masa Mba Simba cuma 2 kali Anissa Cisa Anissa Cisa Dua kali Dua kali doang Ini terserah Pilih aja yang mana Review 3 biji lah Kalo emang enek Kalo makan kebanyakan Ini kalo martabak kayung Aku udah pernah nyoba Aku udah tau rasanya Aku mau cobain ini Martabak Martobak Martobak Makanya masih berat Biasa aja toh Ini kita jujur disini Garing bayar kita nih Tidak apa Tidak terlalu banyak sih Tepuk Ya kamu ngambilnya Emang banyak nanti Ngambilnya nyomotnya banyak Nyomotnya banyak Nyomotnya banyak Nyomotnya tambahin lagi Engga Itu Aku ngambil Kisah itunya sih Cuma kayak Enak cuma Kijunya menurut aku Kaya kurang bener gitu Oke Udah Kenapa si den mau yang punya Enak 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 Laskobar gila enak banget Hehehe Udah Masuk kabelnya Sama banget Aku matiin Enak Enak ya Engga terlalu penuh Enak kan tergolong aja Enak 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 Terakhir ayung Oke dari semuanya Ayung Ya kan betul ya Ayung nomor satu Beneran enak Kata pandu terlalu lebay ininya Gulanya 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 Iya kan terlalu manis Lumer-lumer itu Bener Nomor satu ayung Buat kamu Iya Nomor dua Nomor dua itu yang Nutella Eh ini nih Ini Bandung Raya Bandung Raya Terus Yang ketiga itu yang tipis tadi Kayaknya Martabak Bos Martabak Bos Yang kayak tipter itu kan Iya Oh ini Terus baru Kita meresok dulu Yang terakhir Merkoba Terakhir Merkoba Enak Presiden Iya enak Presiden taruh paling bawah Coba kita coba yang lain Ya Revisi kali ya Iya siapa kamu bisa Ngerawat loh dia Ya mungkin aku gak begitu suka keju kali ya Iya coba 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 Enak banget Bener 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 Dia mau jadi PNS kali ya Ini serius Ya udah Ya udah Dengan udah makan ini Revisi Jadi naik keberapa Aduh nyari amannya keliatan banget Nyari amannya keliatan banget Nyari amannya keliatan banget Keliatan banget Ini tuh diganti sama yang tipter itu Oh ini Martabak Bos Eh Martabak Bos Tadi ketiga berarti ini kedua nih Ini ketiga dong Martabak Bos jadi Hahaha Oh ditukar Bidah kan Karena aku suka mungkin Cokpatnya Kalo ini keju Kayak terlalu Cuma tau keset gitu Tapi kan yang terakhir bukan berarti yang gak enak Ya emang Kan semua masalah selera Orang kita aja beda Gak usah Gak usah pandu aja beda Yaudah oke makasih semua yang udah nonton ya Kalo ada Ide atau saran kita bikin Nyobain makanan apa lagi Tinggalin aja di komen Terus jangan lupa Kasih Enggak Jangan lupa kasih tau Di bawah Martabak mana yang kalian suka Ya subscribe juga channelnya Nisa Ziza Subscribe juga channelnya yang Lex ya Hehehe Ya makasih semua ya Baik 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 Terima kasih.